PSIS sedang joss, akankah Dewa United jadi korban berikutnya? Performa PSIS Semarang yang semakin melejit di BRI Liga 1 2023-2024 menjadi sinyal berbahaya bagi Dewa United menjelang pertemuan keduanya pada pertandingan pekan ke-25. Salah satu catatan yang mesti diperhatikan Dewa United ialah tren positif PSIS Semarang ketika bermain di kandang, mereka memang cukup sulit dikalahkan jika mendapat dukungan dari supporternya. Dari total 12 laga kandang musim ini, 9 pertandingan diantaranya sukses dimenangkan skuad Asuhan Gilbert Agius, 2 laga lainnya berakhir imbang dan 1 sisanya berujung kekalahan. Mahesa Jenar juga lebih produktif mencetak gol saat bermain kandang, dari 12 laga itu, sudah ada 22 gol yang dihasilkan, jumlah ini lebih banyak ketimbang catatan tandang yang hanya melahirkan 17 gol dari 12 laga. Mahesa Jenar memang sudah tak memiliki penyerang andal di lini serang selepas hengkangnya Carlos Fortes seusai pekan ke-24, namun demikian, potensi ancamannya tetap saja ada dari sektor sayap. Dua nama yang layak diantisipasi ialah Taisei Marukawa dan Paulo Gallifreitas. Masalah lainnya yang saat ini tengah dihadapi Dewa United ialah inkonsistensi, setelah sempat moncer pada awal musim, tim Asuhan Jan Olderi kering terlihat mengalami guncangan, langkahnya kerap tersandung. Fakta ini dibuktikan dengan 8 pertandingan terakhirnya, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan saja. Transfer grade bintang Afrika Oksi menarik PSIS Semarang, punya catatan 2 digit goal. Dilansir tribunwow.com, PSIS Semarang kini tengah dihadapkan dengan polemik di lini depan. Menilik kondisi itu, maka kans PSIS Semarang untuk menggaet predator anyar musim depan terbuka lebar. Di mana ada tiga bomber berkelas asal benua Afrika yang saat ini tengah on fire. Bomber semen padang asal Nigeria, Kenneth Engwoke, layak dipertimbangkan PSIS Semarang. Didatangkan semen padang dari klub Bangladesh, Seih Russel, Kenneth Engwoke mampu menjawab kepercayaan dengan lesatan 13 gol dari 13 pertandingan. Selanjutnya, ada bomber milik Kuching City FC di gelaran Liga Super Malaysia layak dipertimbangkan oleh PSIS Semarang. Striker asal Libria itu musim lalu mampu bukukan 22 pertandingan bersama Kuching City, dengan sukses catatkan 13 gol dan 1 asis untuk Kuching City. Striker berusia 26 tahun itu bisa jadi opsi menarik bagi lini depan PSIS Semarang yang saat ini alami krisis penyerang berkualitas. Ketiga, ada striker Pahang FC, Kepa Sherman yang bisa dipertimbangkan oleh PSIS Semarang. Musim lalu bersama Pahang FC, Kepa Sherman mampu unjuk kualitas menawan baik secara rasio gol maupun asis. Striker asal Libria berusia 32 tahun itu mampu lesatkan 12 gol dan 7 asis untuk Pahang FC. Market value Kepa Sherman yang berada di angka 5,21 miliar disinyalir tak akan jadi batu sandungan bagi PSIS Semarang untuk mendatangkan mantan pemain Terengganu FC tersebut. Terima kasih telah menonton!